Halo semuanya berjumpa lagi dengan saya Asyam di kesempatan kali ini dalam Fundamental in 60 Second Untuk data yang pertama di hari Senin kita punya data dari Swiss yaitu ada CPI Yang mana ini diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 0,3% dan ini bisa berdampak negatif terhadap pergerakan mata uangnya Dan untuk data yang kedua kita punya data dari Ocelia yaitu ada suku bunga atau rate dan ini kemungkinan akan tetap di 4,35% dan ini biasanya akan memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan mata uangnya Walaupun dampaknya kemungkinan tidak akan terlalu besar terhadap pergerakan mata uangnya Dan masih di hari Selasa kita punya data dari Amerika yaitu ada ISM service PMI dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dan ini bisa memberikan dampak positif Walaupun hanya memberikan dorongan saat atau memasuki fase korektif saja di dolar Amerika Dan untuk data selanjutnya masih di hari yang sama ada JOLDS job opening dan ini biasanya menjadi indikator pertama yang biasanya diukur atau menjadi telak ukur untuk perkembangan ekonominya Ini bisa memberikan dampak yang cukup besar juga terhadap pergerakan dolar Amerika Dan pada hari Rabu pagi kita punya data dari Australia yaitu ada GDP yang dirilis kuarter per kuarter dan untuk GDP ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan Ini juga bisa memberikan dampak yang negatif terhadap pergerakan mata uangnya walaupun dampak yang bukan untuk jangka panjang atau tidak akan terlalu besar untuk dampaknya di perilisan kali ini Dan data besar pembuka di pekan ini ada ADP atau automatic data processing yang mana diprediksi untuk ADP kali ini akan sedikit mengalami kenaikan Ini kemungkinan akan menjadi sinyal positif untuk pergerakan mata uang dolar Amerika karena bisa memberikan dorongan positif terhadap pergerakan mata uang Dan masih di hari Rabu malam kita punya data dari Kanada yaitu sekubungan dan untuk sekubungan dari Kanada ini kemungkinan tidak akan ada perubahan atau tetap di angka 5,00% Dan ini biasanya memberikan sentimen negatif walaupun ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu ekstrim atau terlalu besar untuk pergerakan mata uang dolar Kanada Dan pada hari Kamis malam kita punya data dari Amerika yaitu ada unemployment claims dari Amerika dan untuk unemployment claims ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan Ini biasanya juga memberikan dampak negatif terhadap pergerakan mata uangnya Ini bisa memberikan dampak yang cukup besar walaupun bukan dampak untuk jangka panjang Dan data puncak sekaligus data penutup yang cukup besar di pekan ini ada data dari Amerika yaitu adalah NFV atau North Farm Implement Chase Dan untuk data NFV ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya 150K menjadi 180K Ini bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan dolar Amerika yang saat ini cukup lemah dan kalau kita lihat tertekan oleh beberapa pergerakan mata uang Khususnya oleh pergerakan aset set weapon seperti emas Sampai dengan hari kemarin pergerakan harga dolar terhadap emas itu tetap akan sampai mencapai atau mencetak rekor all time high terbarunya Dan ini juga bisa diartikan sebagai syarat untuk XOUSD mengalami penurunan untuk fase miris konektif untuk saat ini Kian data fundamental yang disini sekaligus bersama saya Syam semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya Terima kasih telah menonton!